Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda semua Cara membuat media pembelajaran teka-teki silang Seperti yang tampak pada layar Anda Ini adalah teka-teki silang dengan materi pembelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar Dengan pembelajaran seperti ini Anak-anak akan menjadi lebih bergembira Bersemangat juga untuk belajar Karena ada unsur hiburan Ada unsur tantangan ketika mereka belajar menggunakan media teka-teki silang Nah bagaimana cara membuat teka-teki silang seperti ini Apa saja yang perlu disiapkan Berikut ini akan kami hadirkan caranya Yang perlu Anda siapkan Yang pertama adalah program Namanya Eclipse Crossword Apabila Anda belum mengunduh dan menginstall program ini Silahkan Anda mencari di Google Program Eclipse Crossword untuk membuat teka-teki silang Ikuti petunjuk penginstallan Dan apabila sudah terinstall hasilnya akan seperti ini Nah ini Disini ada petunjuk I would like to start a new crossword Ini adalah cara membuat teka-teki silang yang baru Kalau yang item bawahnya Pilihan di bawahnya itu I would like to open a crossword that I have previously saved Itu Kita membuka soal-soal teka-teki silang Yang pernah kita buat sebelumnya dengan program yang sama Yaitu program Eclipse Crossword ini Baik Kita pilih saja yang pertama Kita buat yang baru Kita klik next Nah disini ada Word list Ini adalah Daftar jawaban Yang akan kita susun di teka-teki Di kotak-kotak teka-teki ini Misalnya kita ketikkan saja Fotosintesis misalnya Ini contohnya Kami buatkan dari soal SD Karena saya kebetulan mengajar di SD Clue for this world Ini petunjuk atau pertanyaannya Misalnya Fotosintesis berarti proses Tumbuhan membuat Makanan sendiri Dengan bantuan Cahaya matahari Kalau sudah Edward tulis Kemudian Misalnya Clue nya Pelajaran Yang lain Misalnya pelajaran IPS Ibu Kota Provinsi Provinsi Jawa Tengah Misalnya Ini di Semarang Semarang Misalnya Nah kita ketikkan satu persatu Disini Apabila Anda ingin Lebih cepat Maka Bisa disiapkan dulu Daftar pertanyaannya Misalnya kita tulis di Notepad seperti ini Nah ini Jadi kita tinggal copy paste Saja Nah misalnya Hewan pemakan tumbuhan Ini cluenya Atau petunjuknya Atau soalnya Kita copy paste disini Kemudian Herbifora Adalah Jawabannya Kita copy Kita copy kan Satu persatu Perubahan Benda cair Tegas Satu persatu Sampai Selesa Sampai semuanya Terisi Jumlah soal Bisa Anda Sesuaikan Sesuai keinginan Jumlah soal Bebas Tidak terlalu Banyak Juga Tidak terlalu sedikit Nah ini Contohnya Campur-campur Ya Ke Pelajaran IPA Bahasa Indonesia IPS BKN Dan sebagainya Yang perlu Anda perhatikan Yaitu Kita harus Cermat Dalam Menuliskan Menuliskan Jawabannya Jangan sampai Ada spasi Seperti ini Misalnya Teluk Ini Lima Huruf Teluk ini Lima Huruf Kalau Anda Berikan spasi Maka nanti Hasilnya Di soalnya Kotak yang tersedia Akan menjadi Enam Kota Dan itu Tentu saja Akan Membingungkan Siswa Dalam Menjawab Pertanyaan tersebut Ini Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Tadi sudah Kemudian Apabila Apabila Ada jawaban Yang terdiri Lebih dari Dua kata Misalnya Ini Bengawan Solo Bengawan Solo Ini Anda Tidak Perlu Memberikan Spasi Seperti ini Spasinya Kita Habuskan Karena Apa Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Apabila Diberikan Spasi Maka Kotak Yang Tersedia Nanti Kotak Yang Soalnya Lembar Soal Nanti Jadi Kelebihan Satu Kotak Ini Ada Berapa Kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Seharusnya Dua belas Huruf Karena Kita Berikan Spasi Menjadi Tiga belas Bengawan Solo Tidak Perlu Kita Berikan Spasi Kita Kopikan Kopi Sampai Semua Soal Yang Kita Inginkan Semuanya Masuk Kedalam Petunjuk Nah Ini Juga Bisa Juga Anda Memberikan Pertanyaan Isian Titik Titik Ya Energi Titik Titik Panas Bisa Soal Isian Ini Pelajaran PJOK Saat Rol Depan Bagian Tubuh Yang Pertama Kali Menempel Matras Adalah Titik Titik Ini Untuk Memudahkan Siswa Yang Pertama Kali Menempel Matras Adalah Tengkuk Tengkuk Yang Terakhir Alat Perkembang Biakan Pohon Kelapa Adalah Tunas Baik Sudah Ada Berapa Jawaban Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Oh Ada Sebelas Pertanyaan Apabila Kita Ingin Menghapus Atau Membatalkan Pertanyaan Yang Sudah Kita Tulis Tinggal Kita Ini Saja Tinggal Kita Remove Kita Sorot Kata Yang Diinginkan Untuk Di Hapus Kemudian Remove Nah Ini Sudah Ada Sepuluh Soal Di TTS Kita Lanjut Saja Ke Proses Selanjutnya Karena Ini Sekedar Contoh Tentu Saja Kalau 10 Soal Masih Kurang Paling Tidak Ada 15 Atau 20 Soal Begitu Ya Kita Berikan Next Nah Ada Pertanyaan Do you want To save This word list For future use Before Continuing Ini Apakah Kita Mau simpan Atau Tidak Pertanyaan Pertanyaan Ini Pertanyaan Pertanyaan Ini Ya Apabila Kita simpan Maka Nanti Bisa Kita Gunakan Pada Teka Teki Silang Yang Akan Datang Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Baik Kita Simpan Saja Ini Teka Teka Teki Silang Cara Membuat Teka Teka Silang Ini File Name Nama File Bebas Save Nah Ini Adalah Name Of This Crossword Ini Kalau Disini IPA Kelas Tiga Disini Apa Misalnya Pengetahuan Umum Ini Judul Judul Teka Teki Silangnya Pengetahuan Umum SD Misalnya Ini Your Name Pembuat Pembuat Teka Teki Atau Pembuat Soal Misalnya M Rifan Fajrin Saya Sendiri SD Life School UNES Misalnya Kalau Sudah Kita Next Lagi 20 Ini Adalah Ukuran Ukuran Lebar Dan Tingginya Lebar Dan Tingginya Teka Teka Silangnya Kita Next Saja Ini Bisa Disesuaikan Sesuai Keinginan Anda Next Nah Seperti Inilah Bentuknya Nanti Bentuk Yang Akan Kita Cetak Next Selesai Apabila Kita Ingin Mencetak Atau Print Dan Kita Bagikan Kepada Siswa Kita Bisa Melalui Cara Ini Save As A Web Page Kemudian Empty Grid Clue Ini Empty Grid Ini Maksudnya Adalah Kotak-kotak Ini Kita Kosongkan Supaya Tidak Membingungkan Siswa Apabila Anda Paham Pemrograman JavaScript Bisa Juga Memilih Ini Menjadi Puzzle Interaktif Atau TTS Interaktif Coba Kita Pilih Yang Ini Saja Akan Kita Cetak Bagikan Dalam Bentuk Kertas Ya Lembar Lembar Kertas Empty Ini Pengetahuan Moon SD Kita Save Ke Webpage Yang Hasilnya Seperti Ini Sama Ini Ada Sepuluh Pertanyaan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Pertanyaan Kalau kita Ingin Mencetak Tinggal Print Saja Cetak Atau Print Kalau kita Sudah Komputer Kita sudah Nyambung ke Laptop Atau Komputer Bisa Langsung Diprint Kalau Ya Kita Pindahkan Melalui Flashdisk Atau Perangkat Yang Lainnya Nah Preview Seperti Ini Pasal Ini Dibuat Oleh Rifan Fadrin Dengan Program Eclipse Crosswood Program Yang Gratis Dan Sangat Bermanfaat Bagi Kita Dan Yang Lebih Penting Lagi Adalah Siswa Swiss Akan Lebih Bersemangat Atau Senang Dalam Mengikuti Pembelajaran Kita Selamat Mencoba Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Sampai Sampai